oke guys kembali lagi masih bersama di channel ini ya teman-teman hari ini kita bakalan membuat sebuah ramuan yang sangat ajaib dan campuran-campurannya ini dijamin sangat bermanfaat buat kehidupan sehari-hari ya teman-teman kira-kira untuk apa yuk langsung saja kalian simak video ini ya supaya lebih paham dan tidak tanya-tanya dan tidak bingung langsung saja tidak usah banyak basah-basih disini untuk yang pertama bahan yang pertama disini kita membutuhkan sebuah pasta gigi pepsoden seperti ini sebenarnya tidak usah harus merek pepsoden ya bebas pokoknya pasta gigi pokoknya yang ada di kamar mandi kalian kalian ambil saja seperti ini selanjutnya kita membutuhkan sikat gigi bekas ya ini sudah bekas lihat nah ini sudah mambu-mambu kuda tapi ini kita memang butuhnya yang bekas ya teman-teman kok bisa tuh set lengkap bang apakah digunakan untuk sikat gigi tidak ya teman-teman nanti kalian simak sendiri selanjutnya disini kita membutuhkan yaitu sampo ini sampo buat keramas kita butuh satu saja lah ini satu saja ya ini kebetulan mereknya dari Levboy teman-teman dan selanjutnya disini kita membutuhkan sebuah wadah ini bekas wadah minuman air mineral ya ini kita bisa langsung bersihkan untuk bagian ini kresek yang ada disini ya ini bisa dibersihkan seperti ini oke dan selanjutnya kita juga membutuhkan sebuah adukan ini ada potongan triplek kecil ini kita gunakan sebagai aduk dan yang terakhir disini kita membutuhkan bensin tentunya teman-teman ya sesuai di thumbnail tadi kita mengambilnya dari tanki motor yang sudah kita sedot nah seperti ini ini warna hijau jadi ini pertalit ya teman-teman ya pokoknya bensin pertamak juga bisa oke tidak usah banyak lama-lama langsung saja ya disini kita siapkan untuk wadahnya ini wadahnya kecil saja ya teman-teman untuk wadahnya nah seperti ini kita lihat seperti ini ya kita yang pertama-tama ya itu kita tuangkan untuk odol atau pasta giginya ya kita tuangkan ke dalam wadah yang sudah kita siapkan sedikit saja ya nah seginilah sudah cukup tidak usah terlalu banyak nanti timbangan senenimakmu ya seperti ini kita tutup kembali setelah itu kita tuangkan untuk sampu untuk keramas ini kita cukup satu saja ya satu wadah ini sekitar berapa mili pokoknya kalian campurkan semua saja nah seperti ini oke mantap ya seperti itu selanjutnya disini kita langsung saja tuangkan untuk bensin ya teman-teman ini bensin atau pertalip tinggal kita tuangkan ya kira-kira sedikit pokoknya teman-teman bisa samakan video kali ini dikira-kira saja ya teman-teman ya nah seperti ini lalu kita tutup kembali dan setelah itu langsung saja kita ke pengadukan teman-teman kira-kira bensinnya segini ya kita aduk sampai benar-benar merata ya teman-teman ini harus benar-benar rata nah warnanya berubah menjadi hijau-hijau keputian seperti ini ini odolnya kurang banyak teman-teman untuk pasta giginya kita tambahin kelihatan ya kita tambahin oke kita aduk lagi teman-teman sampai benar-benar ini bisa tercampur rata ya kita aduk sampai benar-benar tercampur rata warnanya menjadi agak-agak keputian ya ini benar-benar harus merata loh teman-teman ya warnanya menjadi seperti ini oke ya guys disini setelah saya melakukan pengadukan sekitar 3 menit nah ini sudah tercampur rata hasilnya seperti ini ya nah ini dijamin sudah tercampur rata ya jadi antara campuran pertalit juga pasta gigi odol dan juga ini ya sampo ini setelah kita aduk campurannya akan menjadi seperti ini nah kira-kira kita gunakan untuk apa nah jadi untuk video kali ini tutorial kali ini kita membuat sebuah ramuan yaitu penghilang kerak-kerak pada bodi-bodi mesin motor teman-teman ya lebih tepatnya di bodi-bodi seperti velg yang terkena cipratan-cipratan minyak oli itu ya itu biasanya kan sulit dihilangkan nah nanti jika menggunakan ramuan yang kita buat kali ini dijamin nanti lebih mudah ya dalam membersihkan kerak-kerak atau minyak-minyak yang membandel pada mesin-mesin motor anda jadi tidak usah banyak lama-lama langsung saja mari kita coba teman-teman oke let's go ini sudah tercampur rata ya ini kalau tidak tercampur rata nanti sulit ya untuk bersihkannya untuk pengaplikasiannya nanti kita menggunakan sebuah sikat gigi teman-teman ini adukannya bisa kita keluarkan karena sudah merata kita ganti langsung menggunakan sikat gigi seperti ini langsung saja kita aplikasikan teman-teman oke mantap oke teman-teman ini contoh sebelum kita aplikasikan untuk ramuan yang kita buat tadi ya ini sangat sulit dibersihkan karena ini mengandung sedikit agak minyak-minyak teman-teman ya kira-kira seperti apa ini nanti bagian setelah kita bersihkan ya dan ini kita lihat juga di bagian samping gear ya ini minyak-minyaknya sangat banyak sekali kira-kira setelah dibersihkan menggunakan ramuan tadi hasilnya seperti apa langsung saja nanti kita aplikasikan untuk hasilnya kalian bisa simak sama-sama oke langsung saja kita aplikasikan teman-teman ya jadi ini agak berbusa karena ini ada campurannya yaitu pasta gigi dengan si sampo lihat bos sangat mudah ya ini terlihat langsung terlihat kinclong tinggal kita sikat-sikatkan seperti ini pada bagian yang noda-noda membandel ya dijamin nanti hasilnya sangat mantap seperti ini teman-teman jika kurang kita tinggal ambil lagi ini mengandung minyak-minyak jadi pembersihannya sulit kalau hanya menggunakan sebuah air seperti ini lihat terlihat langsung putih glowing setelah ini kalian bisa bilas menggunakan sebuah air nanti hasilnya akan kelihatan secara maksimal teman-teman oke disini langsung saja kita guyur pakai air nanti hasilnya seperti apa setelah kita diamkan lihat terlihat ada buih-buihnya langsung bersih ya teman-teman lihat langsung bersih ini jika tidak menggunakan cairan yang kita buat tadi dijamin ini sulit nah ini tinggal kita lap nanti hasilnya akan kelihatan langsung saja oke disini langsung saja kita lap teman-teman oke mantap yang kelihatan hasilnya kita langsung berdekat nah disini teman-teman bisa lihat sendiri di bagian velg yang maunya kotor dan sangat dekil tentunya banyak noda-noda membandel setelah kita penggunakan pembersih cairan yang kita buat tadi hasilnya seperti ini teman-teman terlihat sangat bersih glowing ini dijamin berhasil ya guys oke selanjutnya kita pada bagian tromol ya ini terlihat banyak minyak-minyak dan kerak-kerak coba kita bersihkan agak sulit teman-teman ini ya karena ini sedikit tebal dibandingkan yang pertama tadi tapi tidak apa-apa kita coba untuk membersihkan kita coba guyur pakai air oke disitu terlihat hasilnya langsung glowing putih ya teman-teman dan ini dijamin sangat berhasil digunakan untuk membersihkan sebuah kerak-kerak yang membandel nah bisa kalian buktikan sendiri ya dijamin mantap terlihat disini nah ini asli sangat bersih sekali ya teman-teman dijamin sangat bersih itu tadi kita bisa simpulkan bahwa ramuan yang kita buat ini berhasil dan teman-teman bisa menyontohnya di rumah oke mantap semoga bisa bermanfaat ya guys kita lanjut di video selanjutnya auto glowing